Saya berdoa, Yesus, ini terakhir kali saya memanggil engkau Yesus. Tapi bukan berarti saya meninggalkanmu. Saya hanya ingin memanggilmu dengan sebutan lain yang lebih indah. Itu Nabi Isa masih. Saya bilang gitu. Di situ saya nangis, Mas. Saya juga nangis dengerinnya. Saya juga nangis. Aduh, kasihan sekali ini saudara kita ya. Tidak bisa berkiti-kiti ya. Ada pertanyaan kritis terhadap kisah Natal gitu ya. Mengapa ada salju dan pohon cemara di Natal? Dia menangis tapi juga tertawa pendeta Andri Tunggal ini ya. Saya pikir pendeta Andri Tunggal ini adalah galau karena menutupi rasa sedihnya. Saking begitu banyaknya orang yang mu'alaf di tahun 2022 ini. Saya yakin sekali dia galau. Ya galau lah, masa enggak pula? Saya mengutip pernyataan Mesut Osil, pemain Jerman. Dia mengatakan bahwa aku adalah orang Jerman ketika kami menang. Tetapi ketika kami kalah, aku hanya seorang imigran. Ya kira-kira seperti itulah standar ganda yang selalu digemburkan oleh orang-orang di RT16. Ketika mereka masih sama-sama menyembah manusia. Ya mereka diagung-ganggungkan. Begitu mereka sudah pindah server, akhirnya dicari kesalahannya. Kan begitu. Kalau sudah kalah main Mobile Legends, pasti teman satu tim dicari kesalahan kan. Kadang dibilangnya level lawan lebih tinggi. Padahal dia sendiri yang begok main kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasyalip bertemu lagi dengan channel Rahasia Alip. Channel kesayangan Anda yang akan membahas RT16 secara fakta dan dakta. Dan bahkan dengan janda dan tawa. Sahabat Iwan Vila, kali ini datang lagi pendeta Andri Tunggal yang mengeksegesis apa yang terjadi di dunia RT16. Yaitu karena begitu banyaknya orang yang menjadi mu'alaf di tahun 2022 ini. Kemudian pendeta Andri Tunggal adalah selalu dia itu mencari penyebab kenapa si orang ini yang katanya Doni atau Doni gitu ya dia menjadi mu'alaf. Ya memang Doni ini orang yang baru saja mu'alaf. Artinya begitu dia masih baru biasanya dia belum banyak menerima informasi tentang bagaimana Islam, seperti apa Islam, bagaimana sejarah-sejarah yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu orang Islam terdahulu. Sehingga bisa jadi memang Doni ini salah kutip tapi tidak layak untuk ditertawakan. Sahabat Iwan Vila, mari kita dengarkan bersama sebetulnya apa sih yang disampaikan oleh si mu'alaf terbaru ini dari channelnya Ngaji Cerdas dan kemudian kenapa sampai pendeta Andri Tunggal ini mereaksen beliau. Mari kita simak videonya. Jika saya baca-baca lagi, Yesus itu lahir di kandang domba. Ada drama-drama yang gembala sedang mengembalakan domba-dombanya. Logika saya kalau mengembalakan domba-dombanya itu kan mungkin pasti di musim panas ya. Dan itu juga kan Yesus katanya lahir di Nasaret yang disitu timur tengah ya. Tapi kok selama ini kita mengenalnya dengan ornamen-ornamen salju dan pohon cemara. Disitu saya merasa ada sedikit. Dan ternyata setelah saya baca antara Bible dan Al-Quran ya memang Yesus lahir di Nasaret. Timur tengah maksudnya Yesus lahir di Timur. Nabi Isa itu lahir di Timur Tengah. Kok saya merasa menemukan buku cerita yang cocok gitu lah. Ini cerita yang pas mengena bagi saya. Surat Mariam segala macam itu pas gitu loh di saya. Ya udah akhirnya saya saat itu bertekad untuk oke saya masuk Islam. Dari awalnya saya memang benar-benar saya sudah yakin dan saya ingin menghadiahkan ini untuk ulang tahun ibu saya. Di tanggal 25 Desember itu saya ikut misa terakhir. Saya berlutut depan altar, saya mandang itu patung salib. Saya berdoa Yesus, ini terakhir kali saya memanggil engkau Yesus. Tapi bukan berarti saya meninggalkanmu. Saya hanya ingin memanggilmu dengan sebutan lain yang lebih indah. Itu Nabi Isa masih. Saya bilang gitu. Di situ saya nangis mas. Saya juga nangis dengerinnya. Saya juga nangis. Kasian sekali nih saudara kita. Saya sampai nangis juga tidak bisa berkiti-kiti ya. Mengapa ada salju dan pohon cemara di Natal? Malang Arsenal Kekak Yesus lahir di Nasaret Yang panas katanya Ya mungkin dia bayangannya Nasaret Padanggurun kali Setelah dibandingkan lebih pas cerita di Quran katanya di surat Mariam Oke Kasian ini Dodi ya Nah sahabat Iwan Villa Fenomena terjadinya mu'alaf secara besar-besaran di seluruh dunia itu Memang sekarang begitu Menggeliat hampir semua channel-channel muslim itu Suka mengupload tentang mu'alafnya seseorang Dan pendeta Andri Tunggal ini memang jauh lebih sering Dia itu mereaksen orang-orang yang mu'alaf Seharusnya Seharusnya ini ya Pesan saya kepada pendeta Andri Tunggal Karena saya yakin Anda juga menonton video saya Seharusnya Anda itu mereaksen orang-orang yang murtad Kenapa mereka murtad Harusnya kan begitu Dan itu bisa Anda dapatkan banyak sekali bahan ya Banyak sekali amunisi Yang bisa Anda dapatkan dari channelnya Yusuf Manubulu Channelnya Miracle of Life Pendeta siapa itu kan Harusnya dari situ Atau pendeta channelnya si Mikana mungkin kan begitu Coba cari di situ Kenapa banyak orang yang murtad misalkan begitu Atau si A murtadnya karena ini Si B murtadnya karena ini Saya pikir itu jauh lebih asik sebetulnya Untuk menjadi tontonan umat Kristen Kenapa? Karena kalau Anda semakin menampakkan bagaimana orang itu menjadi mu'alaf Saya takutnya Jemaat Anda justru jauh lebih tertarik untuk menjadi mu'alaf Karena begini pendeta Andri Tunggal Ini coba kita hitung-hitungan ya Seandainya saya mancing dengan Anda mancing Saya mancing Anda mancing Saya mancing di kolam ya Yang sudah lama ditinggalkan Kemudian Anda mancing di kolam tempat kolam Yang memang tempatnya pemancingan Idealnya ya Idealnya harusnya Anda jauh lebih banyak Dapat ikan daripada saya Matematikanya begini Di Indonesia itu Muslim itu mayoritas Sedangkan Kristen itu minoritas Katakanlah dua agama ini adalah Agama misi Ya kan Seharusnya Kalau seandainya agama ini sama-sama misi Karena Muslim di sini mayoritas Harusnya Kristen jauh lebih banyak Panen umat Islam menjadi murtad Daripada umat Islam Panen Kristen menjadi mu'alaf Harusnya begitu Nah itu nanti akan Akan ada komparasi di situ Kemudian Saya pikir Mungkin Anda gak berani Mereaksen keapa ada orang murtad Ya Karena murtadnya Orang-orang Islam kepada Kristen Itu ceritanya kan lucu-lucu Semua lebih banyak Diawali oleh mimpi Banyak diawali oleh orang Islam Yang katanya dijamah-jamah Oleh roh kudus Banyak umat Islam Yang dijamah-jamah Oleh Eus Begitu kan Si Jones mana peduli Pernah ajak teman-teman Gak mau Nah Saya yakin Anda malu Untuk mereaksen itu Sehingga Anda tidak punya bahan Atau bagaimana Cara mereaksen Orang-orang yang kesaksiannya Justru Jauh lebih Apa ya Jauh lebih membuat Dada ini tergelitik Untuk tertawa Tapi kapan kayak gini ya Ya Au ah Gelap Karena Tidak ada Smart-sematnya Sama sekali Ketika orang Islam itu Menjadi murtad Sama sekali Gak ada yang semat Contoh sudah Ambil satu video Di Channelnya Yusuf Manubulu Mana ada orang yang cerdas itu Gak ada Gak ada sama sekali Kesaksian-kesaksiannya Kesaksiannya itu Ya menurut kami Kesaksian palsu Kalaupun itu kesaksian asli Justru itu menurut kami adalah Kesaksian yang sangat bodoh Dimana Tuhan bisa Bolak-balik menyilma Ada yang katanya Nempel di tembok Ada yang katanya Baru masuk dari jendela Ada yang katanya Nabrak pagar rumah Mana Tuhan bisa Seperti itu Ya Tuhan maha kuasa Ya tapi kuasanya Tuhan Gak harus selucu itu Begitu loh Ini beragama Agama Agama Jangan-jangan Jangan dibuat selucu itu Justru itu Membuat agama Anda Semakin tidak menarik Di mata kita Demikian Sahabat Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adminnya gak adil Masa Real Madrid Terus dibully Sampai jumpa